Terus kalau misalkan amanah papi harus dilaksanakan, wajib aku laksanakan amanah papi aku. Karena papi aku selalu almarhum ya, papi aku selalu mengajarkan aku, jangan pernah bergantung sama laki-laki, justru kita harus membantu laki-laki. Laki-laki itu pemimpin untuk kita, bukan kita pemimpin laki-laki. Justru itu aku menunggu untuk dipimpin. Kalau misalkan aku dipimpin untuk putus atau berceraya, aku gak bisa jawab, aku cuma bisa bilang, ya silahkan gitu. Kan kalau ada pepatah kamu jual saya beli, aku gak, kamu jual saya tawar nih. Emang gak bisa diperbaiki lagi? Kalau memang gak ditawar ternyata gak bisa, yaudah saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Wih, tadi Angga bilang Dewi adalah paket komplit. Menurut Dewi, Angga itu paket komplit atau bagaimana? Paket komplit, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak sempurna, saya itu jadi istri ingin menjadi seorang istri seutuhnya. Berusaha seutuhnya. Saya tidak mau menilai siapalah, saya tetap harus introveksi diri saya. Karena saya bekerja untuk suami, pagi siang malam, saya cuma ingin disayang, saya ingin dipeluk, kamu capek sayang. Cuma itu aja, itu aja. Ketika kalian kerja kayak gini nih, kalian laki-laki capek kan? Capek. Perempuan lebih capek. Apalagi dalam satu hari saya bisa tiga tempat. Kalau nyampe di rumah agak gimana-gimana kan? Tapi gak boleh mengeluh kata Allah kan? Bersyukur. Bersyukur. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, punya suami yang ganteng. Punya suami yang baik. Bisa mengerti. Habis itu, ayo neng sayang, capek kan? Sholat yuk neng berjamaah. Neng seperti itu gak bagus. Yang bener tuh kayak gini, aduh subhanallah, kapan gue punya suami kayak gitu? Bersambungan. Sebulan ini, Dewi sholat dalam sujud doanya apa? Doanya aku, jujur ya. Aku sholat tahajud dan istihara. Kalau memang AA ini yang terbaik untuk aku didekatkan. Tapi kalau memang tidak baik, semoga segera diputuskan yang terbaik untuk kami. Kita cuma berharap yang terbaik. Pastinya perceraian bukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Tapi mungkin hal terakhir yang bisa dilakukan. Kita sebagai teman hanya bisa men-support. Karena keputusannya tetap ada pada Angga Wijaya dan juga Dewi Persik. Kita sebagai teman hanya mendukung apapun yang diambil keputusan nanti pada akhirnya. Dan kita juga berharap semoga kalau memang bisa diselesaikan di atas meja makan, kenapa tidak dibanding harus diselesaikan di meja pengadilan. Buat Dewi dan juga Angga, semoga selalu diberikan kekuatan. Nanti kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi. Dan mungkin tidak nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih telah menonton!